Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya insya Allah hari ini kita semua dalam keadaan sehat Alvian. Perkenalkan, nama saya Alvian. Saya dari Gorontalo, Mbak-Ibu sekalian. Dan hari ini saya lagi berada di rumah. Nah, saya memulai bisnis Tiansi ini di usia saya waktu itu 19 tahun. Dengan berbagai kendala Mbak-Ibu diantaranya saya tidak punya uang, saya tidak punya banyak teman, bahkan saya tidak punya keberanian untuk berjuang sampai saya benar-benar berhasil, Mbak-Ibu. Tapi yang saya sangat syukuri, di bisnis Tiansi ini kita punya sekolah bisnis yang namanya One Vision. Di One Vision ini disediakan pelatihan-pelatihan dari basic tinggal menjadi seorang yang profesional, Mbak-Ibu. Tinggal kita ikuti saja, insya Allah kita pun bisa berhasil. Dan Alhamdulillah setelah saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di supersistem kita One Vision, di satu tahun pertama impian saya bisa terwujud. Di awal saya ingin bisa memberhentikan Ibu saya bekerja dan bisa memberikan kebutuhannya setiap hari lewat hasil dari bisnis Tiansi. Saya juga bisa dapatkan motor secara gratis. Dan satu tahun pertama saya bisa dapatkan perjalanan kurang lebih ke tiga negara. Sampai hari ini kurang lebih sudah sampai ke belasan negara, Mbak-Ibu. Bahkan bukan cuma hanya itu, di tiga tahun pertama, di usia saya 23 tahun, saya bisa mendapatkan mobil niaga senilai 15 ribu USD, Mbak-Ibu. Dan bukan cuma saya sendiri yang bisa berhasil di bisnis Tiansi, tapi saya bisa membantu banyak tim-tim saya juga untuk sama-sama bisa merasakan, bisa menikmati kesuksesan lewat bisnis Tiansi ini, Mbak-Ibu. Nah, Mbak-Ibu sekalian, pastikan Anda tetap stay di tempat duduk Anda, tetap hadir di live pada sore hari ini sampai selesai nanti. Karena di sesi terakhir, kita akan belajar dari sorsok anak muda yang sangat luar biasa, Mbak-Ibu sekalian. Perkembangan bisnis beliau sudah sangat besar. Jadi, pastikan Anda tetap hadir, Anda tetap stay di live pada sore hari ini. Sekian seri singkat dari saya, saya kembalikan ke Ibu Cici di suruh.